selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang akan kita bahas pada hari ini adalah iman kepada kitab Allah yang kelima adalah iman kepada hari akhir dan yang keenam adalah iman kepada kodok dan kodar Allah atau kita sering menyebut namanya takdir ya perlu diketahui bahwa wahyu Allah itu yang diturunkan kepada rasul dan nabinya itu ada yang berupa lembaran dan ada yang berupa yang sudah terbukukan wahyu Allah yang berupa lembaran disebut suhuf sebagaimana Allah memberikan wahyunya berupa lembaran kepada nabi nabi ibrahim dan nabi musa suhufi ibarahima wang musa dan yang kedua wahyu Allah yang berupa yang sudah terbukukan menjadi satu yang disebut dengan kitab ya karena terbukukan lembaran-lembaran itu maka menjadi sebuah kitab maka itu disebut kitab Allah dan diberikan beberapa rasulnya anak-anak kitab-kitab Allah yang wajib diakini kebenarannya sebagai orang beriman ada empat yang pertama adalah kitab taurat yang Allah berikan kepada nabi musa alaihissalam yang kedua adalah kitab zabur yang diberikan oleh Allah kepada nabi daud alaihissalam dan yang ketiga adalah kitab inzil yang Allah berikan kepada nabi isa alaihissalam dan yang terakhir atau yang keempat adalah kitab al-quran yang diberikan oleh Allah kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah merupakan wahyu Allah yang diberikan kepada rasulnya yang terakhir dan tidak akan ada lagi rasul setelah nabi muhammad sallallahu alaihissalam anak-anak membahas tentang al-quran atau tersebut dengan kitab al-quran adalah sesuatu yang sangat istimewa ya dan ini diberikan oleh Allah ketika nabi muhammad sallallahu alaihissalam sedang berhalwat atau sedang menyendiri di gua hero wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada nabi muhammad sallallahu alaihissalam adalah surat al-alak ayat 1 sampai 5 yang buninya audzubillahim nasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim iqra' bismi rabbikal al-ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra' warbukal akhra' al-ladhi allama bil qalam allama al-insana ma'lam ya'lam dan al-quran ditarunkan oleh Allah dalam dua perode yakni perode mekah ketika nabi berda'wah yang berada di mekah dan setelah itu kemudian nabi hijrah ke madinah dan Allah berikan wahyu ketika nabi muhammad berada di madinah sehingga kita kenal ada surat atau ayat-ayat magiyah atau surat-surat magiyah surat itu ayat itu diturunkan di kota mekah dan yang kedua adalah surat madaniyah atau ayat-ayat madaniyah yang memang oleh Allah turunkan ketika nabi muhammad berada di kota madinah ya pembahasan terakhir anak-anak di pertemuan hari ini bahwa Al-Quran memiliki keistimewaan yang luar biasa dibandingkan kitab-kitab sebelumnya yang pertama atau keistimewaan pertama adalah terjaga keasliannya jadi tidak ada satupun orang yang akan mampu memasukkan Al-Quran yang kedua adalah isi kandungannya lengkap dan sempurna karena dia adalah sekaligus kitab terakhir dan melupakan pelengkap dari kitab-kitab yang telah lalu atau kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya istimewaan yang ketiga adalah tidak dapat diteri oleh siapapun juga meskipun satu huruf sekalipun karena kandungan yang tertera di dalam Al-Quran sastra kemudian kedalamannya maknanya luar biasa yang Allah berikan kepada nabi muhammad dan keistimewaan yang keempat adalah tidak ketinggalan zaman isinya artinya apa Al-Quran ini sesuai dengan perkembangan zaman sampai nanti yaumil akhir atau hari kiamat tiba dia akan selaras dengan kondisi zaman secanggih apapun zaman maka Al-Quran bisa menyesuaikan kondisinya dan yang kelima keistimewanya adalah membacanya termasuk ibadah ya bayangkan kalau satu huruf satu kata satu kalimat satu surat satu halaman itu luar biasa pahala yang didapat Allah SWT karena disana terkandung ibadah bernilai ibadah di hadapan Allah dan keistimewaan yang terakhir adalah Al-Quran adalah sebagai obat sebagai penyembuh penyakit hati khususnya kegalauan yang muncul kesedihan yang muncul maka itu akan terobati ketika kita senang biasa membaca memahami dan mengamalkan isi-isi Al-Quran Alhamdulillah anak-anak tadi materi terkait dengan iman kepada kita Allah sudah kita sampaikan mudah-mudahan senantiasa kita mampu untuk berinteraksi membaca memahami dan mengamalkan Al-Quran dimanapun kita berada dan semoga kita mendapatkan syafaan dari Allah karena dengan membaca Al-Quran tadi kita tutup pertemuan pada hari ini dengan doa Alhamdulillah dan Kafaratul Majlis Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakum Allahumma Wabihamdik Ash'udu Allah ilaha ilaha Alhamdulillah Terima kasih kami sampaikan mohon maaf atas sebuah kurangan setelah berpesan mohon untuk menjaga sholatnya menjaga ngajinya dan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan di rumah supaya kita dan keluarga semuanya dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh